Pandemi virus corona tidak hanya menelan korban jiwa tetapi juga menyerang jantung sektor ekonomi Indonesia. Hampir seluruh pengusaha jasa travel, perhotelan, dan transportasi umum menurun bahkan kembang kembis. Pengusaha pun mulai khawatir akan terjadi krisis ekonomi akibat COVID-19 ini yang bisa menyebabkan kerusuhan seperti pada tahun 1998. Apalagi ditemui ada beberapa kelompok anarko yang membuat gerakan penjaraan masa. Keadaan ini membuat timbulnya kepanikan dan ketakutan masal di masyarakat. Hal inilah yang membuat artis sekaligus YouTuber Daddy Corbusier mengajak masyarakat untuk mengetahui perbedaan antara panik dan ketakutan. Menurut Daddy Corbusier bisa jadi semua yang terjadi di balik pandemi ini adalah konspirasi. Mengingat ada beberapa data yang terkesan dibesar-besarkan. Nah gini, gue baru saja bikin video di YouTube dan mudah-mudahan gak di takedown ya karena belum apa-apa udah kuning. Ada perbedaan antara fear sama dangers. Selama ini kita berpikir bahwa jumlah corona, pasien corona itu meninggal karena corona itu ditutupi. Entah itu di Indonesia atau di seluruh dunia, ditutupi jumlahnya. Karena sebenarnya jumlahnya jauh lebih besar dan menakutkan. Oke? Itu yang kita pikir selama ini. Sekarang yuk kita coba berpikir terbalik. Karena manusia boleh berpikir apa saja, bebas berpikir. Gimana kalau seandainya memang ditutupi jumlahnya. Tapi bukan dikecilin. Tapi dibesarkan jumlahnya. Gimana kalau banyak sekali orang yang meninggal bukan karena COVID-19. Tapi oleh entah siapa, dibuat seakan-akan mereka semua meninggal karena COVID-19 dan menyebarkan ketakutan. Karena ketakutan gampang dibuat kalau punya sebuah tujuan tertentu. Gimana kalau gitu ceritanya? Gini, dangers atau bahaya itu ada. Real. Fear atau ketakutan ini diciptakan. Media, elit, global. Banyak orang bisa nyiptain. Termasuk lu, termasuk gue. Kita bisa posting sesuatu, nyebarin ketakutan. Oke? Dan tujuannya ada pasti endingnya. Nah, ini menarik. Kalau seandainya kita naik motor. Motor, kecelakaan motor meninggal karena motor itu jumlahnya ratusan. Ribuan bahkan. Kalau di dunia, udah gak kehitung. Jumlah tiap hari naik motor meninggal. Oke? Kenapa tidak disebarkan ketakutan motor menyebabkan Anda meninggal? Oke? Bisa dijawab bahwa ya kalau COVID-19 itu karena penyebarannya begitu luas. Motor juga. Motor juga penyebarannya begitu luas. Cicilan motor sekarang makin gampang. Semua orang sekarang suruh-suruh menjual motor dimudahkan. Iya kan? Oke. Karena motor ada gunanya untuk transportasi dan sebagainya. Selalu akan ada jawabannya. Gue ngerti. Ya. Penyakit malaria. Penyakit malaria di Indonesia, satu jam mati sebelas orang. Oke. Karena udah ada obatnya. Iya. Tapi matinya sebelas orang. Kanker ya. Itu akan terkena satu dari tiga manusia di dunia. Satu dari tiga manusia di dunia. Kalau gue salah, correct nih. Ya. Tapi dari research yang gue lakukan, satu dari tiga manusia akan terkena kanker. Obatnya tidak ada. Vaksinnya juga tidak mungkin dibuat. Ya. Sampai sekarang tidak ada penelitian yang, Wah bener-bener kita harus bikin obat kanker secepat mungkin. Itu enggak. Enggak ada. Enggak ada. Tapi fear-nya tidak dibuat seperti ini sekarang. Bahkan sekarang Bredar katanya bahwa vaksinnya nanti akan berbentuk chipset. Katanya. Ya. Jadi dimasukin chip. Wah. Ada teori yang mengatakan vaccination for depopulation. Atau depopulation by vaccination. Yang artinya membuat depopulasi dengan vaksinasi. Gimana kalau ini semua adalah konspirasi? Bukan Indonesia. Bukan. Tapi elit global. Yang kita bahkan enggak tahu siapa. Bisa. Pasok. Mungkinkah itu? Gue cuma ngajak kalian berpikir doang. Ini bukan penyebaran hoax. Karena ini adalah bertanya. Gue bikin. Sekian informasi dari Surabaya Pagi TV. Cerita informasi lengkap di surabayapagi.com. Daaah.